Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Berita duka kembali beredar luas di media sosial Dimana salah seorang prajurit Rider Kostrad meninggal di Kroyok segerombolan preman Atas ulah para gerombolan preman ini prajurit TNI Angkatan Darat bernama Pratu Sahdi Tutup usia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya Dia menghembuskan nafas terakhir di ruang perawatan darurat rumah sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara Amarhum merupakan anggota Batalion Infantri Rider 303 Setia Batalion Infantri Rider 303 Setia sampai mati adalah Batalion Infantri yang berkualifikasi Rider Dan bermarkas di Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat Mendengar kabar prajuritnya meninggal di Kroyok preman Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa angkat bicara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan mengawal kasus pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya salah satu prajurit TNI Angkatan Darat Di penjaringan Jakarta Utara hingga Tuntas Kita akan kawal jadi untuk tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara dan kami terus memonitor Ungkap Jenderal Andika di kantor Kemenko PMK Jakarta Pusat Saat ini pihak polisi militer atau POM juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian Kita akan kawal jadi untuk tim penyidik TNI sudah berkoordinasi dengan Polres Jakarta Utara Dan kami terus memonitor ungkap sang jenderal Jenderal Andika menuturkan meskipun sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian Namun kasus itu tidak akan diintervensi Menurut Pak Andika sampai dengan saat ini pelaku yang sudah diamankan berjumlah 3 orang Kami tetap tidak intervensi karena jangan sampai Sejauh ini kelihatannya sudah ada kemajuan Sudah ada 3 yang berhasil ditangkap tuturnya Pandika menegaskan jika dirinya meminta keadilan dalam kasus-kasus pengoroyokan Yang menyebabkan tewasnya salah satu prajurit TNI Angkatan Darat di penjaringan Jakarta Utara Di sisi lain aksi kekerasan preman juga pernah mengakibatkan tewasnya anggota komando pasukan khusus Atau kopasus TNI Angkatan Darat Serka Heru Santoso Almarhum meninggal setelah ditusuk preman di tempat hiburan malam Hugos Cafe Jalan Adi Sucipto pada selasa tanggal 19 Maret 2013 Tidak butuh waktu lama polisi langsung menangkap pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso Mereka adalah Yohanes Juan Manbaid Gamaliel Yermiantoro Hiriwu Andrianus Chandra Galaja Dan Henrik Benyamin Sahetapi Engel Keempatnya tewas oleh Serda Ucok Tigor Simbolon Dalam peristiwa penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BC Bongan Sleman, Yogyakarta Serda Ucok Tigor Simbolon yang merupakan eksekutor empat tahanan dengan senjata AK-47 Dijatuhi hukuman selama 11 tahun penjara Fondis itu lebih ringan 1 tahun dari tuntutan auditor yang meminta hukuman selama 12 tahun penjara Serda Ucok Tigor Simbolon berjanji akan tinggal di Yogyakarta jika dirinya sudah menjalani hukuman Apabila selesai menjalani hukuman saya akan tinggal di Yogyakarta bersama-sama memberantas preman Tegas Serda Ucok usai menerima putusan di Dilmil 2 11 Yogyakarta Kamis tanggal 5 September 2013 Pernyataan Serda Ucok pun langsung disambut gegap gempitar ratusan orang yang mendukungnya di pengadilan militer Sebab masyarakat menilai Serda Ucok dan 11 anggota Kopassus lainnya Telah berjasa dalam memberantas preman yang meresahkan di kota keraton tersebut Beberapa waktu lalu muncul foto Serda Ucok di media sosial Dalam foto yang viral di media sosial Beliau menggunakan celana jeans dan kaos ditemani seorang pria Nah bagaimana pendapat sahabat Bataknesia Channel tentang meninggalnya seorang prajurit Rider Kostrat Yang dikroyok grombolan preman tersebut Apakah kejadian seperti ini akan terus berlanjut? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton!